Lesti Kejora akhirnya rilis single baru berjudul Insan Biasa, pasca lama menghilang bersama Rizky Bilar. Lesti Kejora akhirnya mengeluarkan single terbarunya yang berjudul, Insan Biasa. Iya, pasca hampir 4 bulan menghilang dari dunia hiburan musik tanah air, akhirnya Lesti Kejora kembali lagi memulai karirnya lagi sebagai penyanyi. Hal ini diumumkan Lesti Kejora melalui postingan di akun Instagram story pribadinya. Dalam unggahannya itu ia terlihat membagaikan tautan single Insan Biasa ke sejumlah platform musik. Lesti Kejora juga dikabarkan akan segera merilis teaser single terbarunya itu. Tak hanya itu, pada tanggal 15 Maret mendatang Lesti Kejora juga langsung sekaligus akan melucutkan musik videonya. Bahkan hal ini juga langsung disambut oleh fans Lesti Kejora yang sudah tak sabar menanti single terbaru istri Rizky Bilar. Hingga Lesti Kejora mendapat ucapan selamat dari Siva Haju hingga selebgram Wanda Hara. Chan White, tulis Wanda Hara, Kongrat Sayang, sambung Siva Haju. Dalam unggahan Lesti Kejora bahwa para fansnya sudah bisa menyimpan single terbarunya tersebut sejak Maret tahun 2023 kemarin. Kemudian pada 10 dan tanggal 13 Maret mendatang, Lesti Kejora akan merilis teaser video musik single Insan Biasa. Sementara video klip dan single digital lagu tersebut akan dirilis di Youtube dan platform musik digital pada Maret tahun 2023. Penggemar juga bisa menikmati video di balik layar pembuatan video klip lagu tersebut di Youtube pada Maret tahun 2023. Selanjutnya, Lesti Kejora akan merilis video lirik lagu tersebut pada Maret tahun 2023. Tak lagi tampil di televisi, ternyata Rizky Bilar kini sibuk mengurus proyeknya bersama Lesti Kejora. Bilar ternyata menjadi produser dari karya terbaru istrinya, Lesti Kejora. Bahkan Rizky Bilar mengaku bahwa dirinya baru saja menyelesaikan syuting karya terbaru Lesti Kejora. Alhamdulillah selesai untuk proses syutingnya, sebuah karya terbaru dari Lesti Kejora yang pastinya sudah dinantikan banyak orang, tulis Rizky Bilar. Lesti Kejora disebut-sebut akan mengeluarkan single terbarunya pada Maret tahun 2023 ini. Terima kasih Pak Ed Yonatan 1676 dan Ed Trini Tioptima Akeong 3 dan Garis Bawah It sudah mempercayakan Ed Leslar Garis Bawah Entertainment kembali menggarap MV lagu Lesti Kejora, Sambung Bilar. Rizky Bilar juga mengaku bersyukur lantaran proyeknya kali ini tidak terlalu repot. Karena saat ini dirinya tak lagi mengerjakan bisnisnya sambil syuting. Tugas kali ini syukurnya terasa lebih ringan tidak seperti proyek Lentera, karena saya tidak sambil ngurusin lahiran anak, acara anak yang tayang di TV serta tidak merangkap sebagai sutradara, konseptor storyline serta modelnya, tulis Rizky Bilar. Ia juga berterima kasih ke Azov Rangga karena telah mau menjadi model dalam pembuatan video musik karya istrinya. Apalagi menurut Bilar, Lesti Kejora sangat menginginkan Azov Rangga untuk menjadi model di video musiknya. Terima kasih juga buat talent dan kru yang terlibat, khususnya Ed Azov Rangga yang sudah membantu saya membantu mewujudkan keinginan istri saya agar Anda jadi model MV-nya, Sambung Bilar. Penyanyi dangdut Lesti Kejora siap kembali ke dunia entertainment setelah beberapa lama vakum. Vakumnya pelantun lagu Kejora tersebut, yang dilakukan untuk membahagiakan suaminya sendiri, Rizky Bilar kepada dirinya. Semua tersebut sempat heboh dan ramai di media sosial bahkan mengakibatkan Rizky Bilar berkolaborasi di TV. Setelah lama tampil di TV, Rizky Bilar pun memutuskan untuk berbisnis dan mendukung karir ibu BBL dari belakang layar. Beberapa usaha mulai dijalankan... Terima kasih.